Pusai mengambil mikot di Masjid Abiyar Ali, bus yang membawa 40 jamah umroh barang sidowisata dan JTV Madiun Angkatan 42 melaju menuju kota Mekah. Perjalanan mencapai 5 jam. Alhamdulillah akhirnya tibalah jamah umroh sidowisata Angkatan 40 ini di Hotel Al-Sahwah. Hotel Al-Sahwah berada tepat di depan Masjidil Haram, pintu 93. Sangatlah mudah untuk menemukan pintu masuk menuju Hotel Al-Sahwah. Setelah dipastikan semua jamah terkumpul, maka langsung menuju Masjidil Haram untuk memulai rangkaian ibadah umroh wajibnya. Dengan eskalator satu persatu jamah umroh angkatan 42 mulai turun menuju ke Ka'bah. Dengan dilengkapi receiver atau alat bantu dengar, jamah sangat terbantu dengan bimpingan yang diberikan oleh Ustadz Haji Sayrozi. Jamah memulai umrohnya dengan tawaf. Tujuh kali memutari Ka'bah, star diambil dari Hajar Aswad yang berada pada bagian Ka'bah tepat di sisi sebelah kiri jamah yang bertawaf. Usai tawaf, jamah sindo melaksanakan solat sunat tawaf dan berdoa di Multazah. Tak lupa, jamah juga meminum air zam-zam yang memang banyak tersedia di dalam dispenser-dispenser berwarna krem. Sungguh pengalaman yang luar biasa dan tak terlupakan. Rangkaian ibadah umroh kembali dilanjutkan dengan melaksanakan sa'i. Sa'i dimulai dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Di antara Bukit Safa dan Marwah terdapat tanda lampu hijau. Saat melintasi lampu hijau yang ada di atasnya, jamah laki-laki disunahkan untuk melakukan lari-lari kecil, sementara bagi jamah wanita bisa dengan mempercepat langkahnya. Alhamdulillah, pada pelaksanaan sa'i ini, semua jamah angkatan 42 bersemangat dan menyelesaikannya dengan tertib dan tuntas. Rangkaian ibadah umroh ini pun diakhiri dengan tahalul. Kini tuntaslah sudah umroh wajib jamah sidawisata angkatan 42. Mbak Yono, gimana perasaannya Mbak? Senang sekali. Alhamdulillah, lancar. Tadi sudah apa saja Mbak? Dari Mekah Al-Mukaroma, tim Liputan melaporkan.